Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara menambahkan subtitle otomatis dan terjemahan ke banyak bahasa pada video youtube Perlu kalian ketahui bahwa untuk saat ini Hampir semua video yang ada di youtube sudah terdapat subtitle otomatis Namun untuk subtitle otomatisnya hanya tersedia dalam bahasa konten tersebut Misalnya jika konten tersebut menggunakan bahasa Indonesia Maka yang tersedia hanya subtitle bahasa Indonesia Begitu juga jika konten tersebut menggunakan bahasa Inggris Maka subtitlenya cuma ada bahasa Inggris Disini saya akan contohkan salah satu video dari channel saya Yang belum saya kasih subtitle tapi sudah ada subtitle otomatisnya Kita coba putar videonya Kemudian kita klik icon CC Maka disini akan muncul subtitle dalam bahasa yang sesuai dengan konten tersebut Karena saya kontennya menggunakan bahasa Indonesia Maka disini cuma ada subtitle bahasa Indonesia Kemudian bagaimana caranya agar video kita terdapat subtitle bahasa lainnya Disini kita akan praktekan sebagai berikut Namun sebelum ke tutorialnya Saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan saya sukukan nanti Oke kita langsung saja ke tutorialnya Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Login ke dashboard youtube kita Menggunakan aplikasi chrome dengan tampilan desktop Disini kita buka saja aplikasi google chrome Kemudian kita ubah tampilannya menjadi tampilan situs desktop Setelah tampilan desktop kita pilih disini kita buka atau kita kunjungi saja studio.youtube.com Pada halaman dashboard youtube kita disini kita klik icon video untuk menampilkan daftar-daftar video kita yang sudah di upload Kemudian kita klik judul yang akan kita tambahkan subtitle nya Setelah itu kita klik lagi icon pencil Kemudian kita klik lagi icon subtitle yang paling bawah itu Maka kita akan diarahkan ke halaman subtitle video tersebut Disini bisa kita lihat bahwa untuk konten ini menggunakan bahasa Indonesia Selain itu kita juga bisa melihat bahwa untuk video ini belum ditambahkan subtitle nya Disini masih ada tulisan tambahkan Berarti disini subtitle nya masih kosong Meskipun disini subtitle nya masih kosong Namun untuk saat ini hampir semua video sudah ada subtitle nya otomatis Meskipun video tersebut belum kita kasih subtitle Oke kita lanjut disini kita akan menambahkan subtitle dalam bahasa lain Disini maka kita klik saja tombol tambahkan bahasa Ini tombolnya Maka akan muncul jendela baru yang menampilkan bahasa-bahasa yang bisa kita pilih disini Disini kita tinggal memilih saja bahasa apa yang mau kita tambahkan Untuk sebagai contoh saya akan menambahkan saja bahasa inggris ke dalam video youtube saya Disini saya pilih bahasa inggris Maka bahasa tersebut sudah terpasang dalam list video ini Namun disini tidak cukup untuk menambahkan saja Disini kita juga harus menambahkan judul dan deskripsi Disini kita tambahkan untuk judul dan deskripsi Kita klik tulisan tambahkan Untuk judul dan deskripsi jika kalian ingin mentargetkan untuk penonton luar negeri Kalian bisa ditranslate dulu Namun jika kalian hanya ingin coba-coba Kalian cukup menyalinnya saja Disini sebelah kiri kita salin lalu kita pindahkan disebelah kanan Jika kalian hanya ingin mencoba Namun tentunya akan lebih baik jika kalian mau mentranslate terlebih dahulu Disini saya langsung saja untuk mengisi judul dan deskripsinya Setelah semua selesai kita tinggal klik tulisan publikasikan Maka judul dan deskripsi untuk bahasa inggris sudah terpublikasikan Kemudian untuk langkah berikutnya Agar video kita muncul subtitle bahasa inggris Apa yang harus kita lakukan Disini kita harus mengisi subtitle bahasa inggris Namun kalian jangan khawatir jika kalian malas untuk menulis Kalian bisa menggunakan cara otomatis untuk mengisi subtitle bahasa inggris tersebut Untuk cara-caranya saya akan praktekan sebagai berikut Silahkan kalian simak agar kalian paham dan bisa mempraktekan pada video youtube kalian Jika kalian ingin menambahkan subtitle bahasa inggris secara manual Kalian bisa langsung klik tambahkan disini Maka disini sudah muncul halaman untuk mengetik manual subtitle tersebut Disini untuk menu terjemahan otomatis disini belum bisa dipakai Karena subtitle dalam bahasa konten tersebut belum tersedia Kemudian bagaimana jika kalian ingin menambahkan subtitle bahasa inggris secara otomatis Untuk menambahkan subtitle bahasa inggris ataupun bahasa lain Kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut Yang pertama kita salin link video yang akan kita tambahkan subtitle nya Disini kita buka video yang akan kita tambahkan subtitle nya Ini adalah contoh video yang akan saya tambahkan subtitle nya Yang menggunakan thumbnail warna biru dan tulisan putih Disini saya akan menyalin link dari video tersebut Video yang akan saya tambahkan subtitle nya Saya klik videonya Kemudian saya klik lagi icon bagikan Kemudian kita klik lagi icon salin link Setelah link video tersebut tersalin Disini kita buka lagi aplikasi google chrome Kemudian kita tambahkan tab baru Kemudian kita pastikan baris dari bahasa konten tersebut Disini karena saya menggunakan bahasa konten nya bahasa Indonesia Disini kita gunakan baris bahasa Indonesia Setelah itu kita geser ke sebelah kanan Pada bagian subtitle disini kita tambahkan subtitle nya Disini kita klik tombol tambahkan Kemudian di halaman ini untuk langkah selanjutnya Kita klik saja tombol upload file Kemudian untuk pilih jenis file subtitle disini kita pilih saja yang paling atas Disini ada pilihan dengan penunjuk waktu Disini kita pilih saja Kemudian kita klik tombol lanjutkan Setelah muncul jendela baru disini kita pilih dokumen Kemudian kita pilih file yang barusan kita download tadi Jika sudah disini kita tinggal klik tombol lanjutkan Maka disini untuk bahasa konten tersebut sudah ada subtitle nya Disini kita bisa mengedit ataupun langsung mempublikasikan nya Jika dirasa sudah cukup atau sudah pas Kita langsung klik tombol publikasikan Maka untuk subtitle bahasa Indonesia sudah terpasang Kemudian untuk menambahkan subtitle bahasa Inggris Yang harus kita lakukan adalah seperti tadi Disini kita klik tulisan tambahkan Maka kita akan diarahkan ke halaman subtitle bahasa Inggris Di halaman ini kita tidak perlu capek-capek untuk mengetik manual Ataupun mengupload file Disini kita cukup klik tulisan terjemahkan otomatis Maka secara otomatis subtitle sudah muncul sesuai dengan terjemahan subtitle yang tadi di upload Jika sudah seperti ini Disini kita tinggal klik tulisan atau klik tombol publikasikan seperti tadi Maka video tersebut sudah terpasang subtitle bahasa Inggris Kemudian jika kita ingin menambahkan bahasa-bahasa yang lain Kita bisa lakukan proses-proses seperti tadi Namun kita tidak usah mengupload file lagi Cukup pada halaman subtitle kita klik tulisan terjemahan otomatis Setelah semua selesai disini kita bisa langsung mengecek video tersebut Apakah sudah aktif subtitlenya disini kita langsung untuk melihatnya Kita aktifkan untuk subtitlenya coba Aktif subtitle bahasa Indonesia Disini saya akan coba untuk mengaktifkan subtitle bahasa Inggris yang tadi yang ditambahkan Saya klik untuk icon titik 3 Kita klik tombol subtitle Maka disini sudah tersedia subtitle bahasa Inggris Disini kita coba langsung saja untuk mengaktifkan Dan akhirnya sudah berhasil menambahkan subtitle dalam bahasa Inggris Sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh